Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Anews Prime. Indonesia dan Jepang terus mematangkan persiapan menjelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Shinteyo memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat tapi ia terus mempah semangat anak-anak asunya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Senakan back FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan Asenayan, Jakarta. Sempat diikuti enam pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini, pelatih Jepang Haji Memoriasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberikan kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini, posisi J, Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima kelas main sementara grup C dengan tiga poin. Hasil ini didapat usai meraih empat hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh, justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus, laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas, Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia. Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih empat kemenangan dari lima laga terakhir. Dan dalam empat laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Jepang mencatat satu kali menang dan satu kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan menguncaki kelas main sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya, Jepang selalu mendominasi atas Indonesia. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Menilik secara kekuatan, Indonesia memang tidak begitu diunggulkan melawan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Namun, keeper timnas Indonesia, Martin Pas, tidak takut melawan nama-nama besar di timnas Jepang. Informasi ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Dan jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube at Official iNews. Sesaat lagi, regam saya, Baby Kristami, akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Ramukni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kieper timnas Indonesia, Martin Pas, menyatakan tidak gentar kalau skuad Garuda mengharapi Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Pahas mengaku tekanan selalu ada, apalagi bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Munkarno. Namun, ia memandang tekanan sebagai hal yang positif. Meski begitu, Pahas tidak memungkiri, timnas Jepang akan menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia. Ini adalah peluang yang bagus untuk menunjukkan sebagai negara dan semoga memberi GBK energi yang terbaik supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang bagus. Pengalaman Pahas yang bermain di Liga Amerika Serikat, yaitu Major League Soccer, bakal dibutuhkan pada laga besar kali ini. Pahas juga akan diuji untuk meredam pemain-pemain Jepang yang sebagian besar bermain di Eropa. Namun, Pahas tidak peduli dengan nama besar pemain-pemain Jepang. Apalagi kipar 26 tahun itu mengaku tidak gugup karena terbiasa melawan pemain-pemain besar di MLS, termasuk Lionel Messi. Pahas masih optimistis dengan kipar. Pertimnas Indonesia dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia juga bertekad ingin membawa Indonesia lolos ke pesta sepak bola dunia.